Halo terus my people, kembali lagi bersama saya Ruben Kali ini saya akan membahas tentang filsafat yang dianud dan dikembangkan oleh Pitagoras dalam tiga bagian Mari kita mulai pada bagian pertama yaitu kehidupan dan kontribusi Pitagoras Pitagoras seorang filosofi Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum masehi Tidak hanya terkenal sebagai matematikawan namun juga sebagai pemikir Yang mendalami aspek spiritual dan filosofis dalam kehidupan Kehidupannya yang misterius dan pengaruhnya terhadap budaya dan filsafat adalah titik awal yang menarik Dari kelahirannya di polo kecil Samos hingga pendiriannya terhadap sekolah filsafat di Kroton Kehidupan pribadi dan perjalanan intelektual Pitagoras menjadi sorotan penting dalam penelitian ini Selain itu, kontribusinya terhadap matematika, teorema Pitagoras yang masih digunakan hingga saat ini adalah puncak dari pemikirannya yang beragam penekanan Pitagoras pada angka geometri dan hubungan harmonis antara segala hal membutuhkan gagasan-gagasan penting yang tidak hanya berpengaruh dalam matematika tapi juga dalam bidang lainnya seperti astronomi dan musik Pitagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum masehi di Samos, Yunani merupakan figur penting dalam sejarah filosofis dan matematika Meskipun detail kehidupannya terkadang diperdebatkan karena kurangnya sumber potemporer kontribusinya sangat berpengaruh dalam perkembangan pemikiran manusia Dalam menjalani kehidupan pribadi Pitagoras, ada sorotan penting tentang perannya dalam perpindahan budaya dari Samos ke Kroton ke Kroton di Italia Selatan Pitagoras mendirikan komunitas atau sekolah filosofis yang dikenal sebagai sangat agama di Kroton Di sana ia tidak hanya mengajar matematika tetapi juga berfokus pada filosofi etika dan bahkan aspek keagamaan Pendidikan holistik Pitagoras dalam mengintegrasi matematika dengan filsafat dan spiritualitas menghasilkan gagasan-gagasan yang mengubah pandangan dunia pada masanya Salah satu kontribusi terbesar adalah teorema Pitagoras yang menyatakan hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku Namun kehebatannya bukan hanya dalam matematika Ia juga menyoroti pentingnya harmoni dalam alam semesta dan hubungannya dengan musik, matematika, dan astronomi Namun penting untuk dicatat bahwa pendekatan Pitagoras terhadap matematika tidak hanya sebagai alat praktis tapi juga sebagai konsep yang menyelubungi kehidupan sehari-hari dan filsafatnya Penggunaan angka, rasio, dan geometri bukan hanya untuk kepentingan praktis tapi sebagai sarana untuk memahami dasar-dasar eksistensi, struktur alam semesta, dan pentingnya harmoni dalam segala hal Kehidupan pribadinya yang misterius, di mana ia tampak tidak pernah menulis karya tulisannya sendiri memberikan tantangan dalam menafsirkan secara langsung pemikirannya Namun penelitian yang mendalam telah menguapkan bagaimana gagasan-gagasan telah mempengaruhi pemikiran filosofis, matematis, dan spiritual selama berabat-abat Perjalanan intelektualnya dari Samuos ke Kroton, serta perannya dalam menciptakan sekolah filsafat yang menyatukan ilmu pengetahuan dan spiritualitas memberikan landasan penting untuk memahami pemikiran yang kompleks dan bermakna dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia Pitagoras juga dikenal sebagai sosok yang menggabungkan pengetahuan dari berbagai tradisi, kebijaksanaan timur dan barat pada zamannya Pemikiran terbuka terhadap ajaran-ajaran dari Mesir, Babylonia, dan India Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari perjalanan ini membentuk landasan filosofisnya yang sangat kaya dan menyeluruh Pada saat pendidikan komunitas di Kroton, Pitagoras tidak hanya menyebarkan pengetahuan matematika tapi juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan Filosofisnya menekankan pentingnya harmoni dalam segala aspek Baik dalam hubungan sosial, struktur, alam semesta, maupun dalam kesatuan antar tubuh, jiwa, dan pikiran Di samping itu, kepercayaan terhadap transmigasi jiwa Meyakinkan bahwa jiwa manusia dapat berenkarnasi ke dalam bentuk lain setelah kematian Juga menjadi inti dari ajarannya Konsep ini memberikan dimensi spiritual yang mendalam dalam pandangan dunia Pitagoras Yang menghubungkan aspek keabadian manusia dengan prinsip-prinsip matematika yang abadi Semua informasi ini membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang Pitagoras Sosok yang tidak hanya berkontribusi pada bidang matematika Tapi juga merambah pada bidang-bidang yang mengaruhi pandangan manusia terhadap kehidupan Alam semesta dan hubungan antar diri kita dengan yang lainnya Bagaimana peran kehidupan pribadinya mempengaruhi pandangannya terhadap dunia Dan bagaimana gagasan matematika dan konsep tentang harmoni universal Memainkan peran dalam filosofisnya Nanti akan kita lanjutkan ke bagian kedua Dalam membahas filosofi Pitagoras Sekian video dari saya, terima kasih Salam Pejuang RSP Terima kasih